Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa lonjakan kasus positif COVID-19 terus terjadi di Polo Wali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan seorang pasien positif yang memaksa pulang saat dirawat di rumah sakit sebelum hasil swab keluar meninggal dunia. Ironisnya ratusan pelayat yang mengantar al-mahrum ke pemakaman, tidak peduli dengan protokol kesehatan. Beginilah suasana pemakaman seorang pasien warga Kecamatan Wonomulyo, Polo Wali Mandar yang terkonfirmasi positif corona. Pemakaman dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Wonomulyo dengan lengkap mengenakan alat pelindung diri. Ironisnya ratusan pelayat dan kerabat mengabaikan protokol kesehatan dengan ikut serta mengantarkan al-mahrum ke pemakaman. Bahkan beberapa orang terlihat tak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Sebelumnya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Polo Wali Mandar untuk berobat, lantaran memiliki rewayat penyakit paru-paru. Namun pasien dan keluarga memaksa pulang sebelum adanya hasil swab tes. Setelah dirawat di rumah oleh keluarga, pasien tersebut justru dinyatakan positif COVID-19 dari hasil pemeriksaan swab. Namun sebelum menjalani perawatan khusus bagi pasien COVID-19, pasien meninggal dunia. Tim Satgas Kecematan Wonomulyo, Sami Aji sangat menyayangkan dengan banyaknya warga yang melayat tanpa menggunakan masker. Diduga masyarakat tidak mengetahui bahwa pasien terpapar COVID-19. Tidak ada sekitar 36 yang positif termasuk tempat yang meninggal. Terus tanggapannya Pak terketahnya ini pemakaman dilakukan susu perut kalau COVID-19 tapi tampaknya masih ada terumunan di lapangan bulan. Oh iya, ternyata tadi ini masih banyak dari pelayat yang tidak menggunakan masker. Karena ini mungkin banyak warga yang tidak tahu bila almarhum ini ternyata COVID-19. Almarhum pulang paksa tidak mau dirawat di rumah sakit umum. Jadi sudah sempat dirawat? Sudah sempat dirawat minggu sekitar satu minggu. Hingga hari ini warga kecamatan Wonomulyo yang terpapar COVID-19 telah berjumlah 36 orang dan 4 di antaranya sudah meninggal dunia. Untuk menjaga penyebaran COVID-19 di keluarga pasien, tim Satgas akan melakukan tracking kepada keluarga almarhum yang kontak langsung dengan pasien. Dari Bola Liman dan Husar Sainal melaporkan.